Bab 648 Kita lihat saja. Di awan, Maya duduk bersila di tanah dan memancarkan kekuatan naga yang sangat menakutkan. Kekuatan naga ini juga bercampur dengan niat bertarung yang sangat kuat. Saat ini, dia telah mencapai ranah leluhur. Di bawah, senyuman muncul di wajah Sander. Setiap kali Maya naik ke level yang lebih tinggi, kekuatan tempurnya bisa meningkat pesat. Terutama ketika dia menemukan bahwa kekuatan Maya masih mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Apalagi, peningkatan Maya setara dengan peningkatannya. Senang rasanya memiliki istri yang bisa berintegrasi. Saatnya Sander mencari waktu untuk bersetubuh. Bagaimanapun, keduanya kini menjadi pasangan sah. Memikirkan hal ini, Sander tidak bisa menahan senyum bahagia. Sony di samping juga melirik ke arah Sander. Dia sedikit bingung kenapa Sander tiba-tiba tersenyum dan senyuman ini agak cabul. Pada saat ini, Maya yang berada di atas awan tiba-tiba membuka matanya. Seketika, dua sinar emas terpancar dari matanya memelesat jauh hingga puluhan ribu mil. Maya menarik nafas dalam-dalam, lalu berubah menjadi cahaya kemasan dan muncul di depan Sander. Dia menatap Sander dan bertanya sambil tersenyum, mau bertarung. Sander tersenyum dan berkata, pertengkaran macam apa yang terjadi antara suami dan istri. Maya memutar matanya ke arahnya, tetapi ada senyuman di seluruh wajahnya. Sander tiba-tiba bertanya, coba bersatu. Maya mengangguk sedikit, lalu berubah menjadi cahaya kemasan dan menghilang ke tubuh Sander. Bam! Dalam sekejap, aura menakutkan dan aura perang yang kuat muncul dari tubuh Sander. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sony tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan Sander sendiri sudah sangat menakutkan. Namun, kini setelah bergabung dengan Maya, kekuatannya akan mencapai perubahan kualitatif. Bagaimanapun, dia dapat berbagi pertahanan fisik, kekuatan fisik, dan jiwa dengan Maya. Ketika keduanya bergabung, masing-masing bisa mendapatkan kekuatan satu sama lain. Dua orang kuat bersatu. Di sana, mata Sander perlahan tertutup. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan dari Maya. Apa yang dia rasakan saat ini adalah memuaskan. Jika menambahkan pedang kingsuan, dia dapat membunuh siapapun. Setelah beberapa saat, Sander perlahan membuka matanya, lalu berkata, sudah waktunya bertemu makhluk dewa. Di Pasar Tao. Di sebuah kedai, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja. Mo dan dua makhluk dewa, Kimu, tetua pertama keluarga Ki, Johan, dan Udin. Udin duduk di kursi utama. Mo tiba-tiba berkata, selama Pasar Tao mengusir Sander dan membiarkannya kembali ke alam semestawan, kita bertiga bisa menghadapinya. Johan tersenyum dan berkata, Mo, nyimpi saja. Mo mengerutkan kening. Johan berkata dengan tenang, kenapa kami tidak menyusahkan Sander selama periode ini? Karena kami sedang menyelidiki asal-usulnya. Kami belum menyelidiki asal-usulnya dengan jelas. Tapi, kami telah menyelidiki satu hal, dia telah menerima warisan Wan. Warisan Wan. Setelah mendengar kata-kata Johan, ekspresi Mo dan dua lainnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Johan tersenyum dan berkata, dengan kata lain, Tuan Sander memiliki setidaknya sepuluh garis keturunan leluhur. Selain itu, ada banyak harta dan benda ilahi yang ditinggalkan oleh. Wan berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Mo dan yang lainnya. Alasan kalian bertiga begitu gigih mengejarnya adalah ini, kan? Wajah Mo memuram dan dia tidak berkata apa-apa. Udin menatap mereka bertiga, tidak berkata apa-apa, dan terus merokok. Sepuluh garis keturunan leluhur. Warisan Wan. Dia tentu tahu tentang Wan. Dia adalah Raja Alam Semesta Wan dan dikatakan bahwa dia telah mencapai 100% keilahian. 100% keilahian. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Hal-hal yang ditinggalkan oleh ahli setingkat ini pasti sangat berharga. Suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Raut wajah Mo dan dua orang lainnya menjadi makin muram. Awalnya, mereka ingin merampas garis keturunan Sander, tetapi sekarang sepertinya mereka tidak bisa melakukannya. Di sampingnya, Johan tersenyum dan berkata, Jika kita bergabung, Sander pasti akan mati. Tapi, setelah membunuhnya, kita harus mendiskusikan bagaimana membagi harta miliknya agar tidak menimbulkan perkelahian dan kerusakan harmoni. Saat mengatakan itu, dia melirik ke Mo dan lainnya yang ada di samping. Mo berkata dengan tenang, Wan adalah guru kami. Apa yang dia tinggalkan tentu saja menjadi milik kami. Johan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Udin melirik mereka bertiga, tidak berkata apa-apa, dan terus merokok. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mo dan lainnya menjadi jelek. Jelas sekali, dua orang di depan mereka tidak peduli dan ingin berbagi keuntungan. Saat ini, Johan tiba-tiba bertanya, Mo, bagaimana kalau kita berbicara tentang sesuatu yang lebih konkret? Mo tiba-tiba tertawa dan berkata, Kalau begitu, kita mundur. Mundur. Mendengar ini, makhluk dewa keluarga Zhao dan keluarga Wang tertegun sejenak. Udin dan Johan juga mengerutkan kening. Mo berkata dengan tenang, Jika kita bertiga menyerah, semua benda ilahi di tubuh Sander akan menjadi milik kalian. Setelah itu, dia berhenti bicara yang tidak masuk akal, bangkit dan pergi. Para makhluk dewa ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dan pergi. Meski juga bingung, saat ini mereka hanya bisa memilih untuk pergi. Melihat ketiga orang itu pergi, Johan mengerutkan kening. Dia memandang Udin dan bertanya, Apa maksud mereka bertiga? Setelah terdiam beberapa saat, Udin berkata, Aku tidak tahu. Johan bertanya dengan suara yang dalam, Bagaimana menurutmu? Udin menjawab dengan tenang, Bagi rata. Bagi rata. Johan sedikit khawatir. Asal usul Sander. Udin memandangnya dengan ringan, kemudian berkata, Kalau keluarga Ki bergabung dengan Pasar Tao, apalagi yang kamu takutkan. Mendengar ini, Johan sedikit mengangguk. Memang, saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Udin. Dari mana kita harus mulai? Udin berkata dengan tenang, Di sini, Pasar Tao. Mendengar apa yang dikatakan Udin, Johan awalnya tertegun, kemudian senyuman muncul di wajahnya. Boleh juga. Perlu diketahui, Pasar Tao memiliki banyak kekuatan penyegel yang ditinggalkan oleh ahli teratas. Kekuatan penyegel ini dapat menekan orang-orang di sini. Seolah memikirkan sesuatu, Johan mengernyit, ada pedang di tangan Sander. Pedang itu dapat membuka segel di sini. Udin menghisap rokoknya lama-lama, lalu berkata, itu karena segel di sini belum diaktifkan sepenuhnya. Jika diaktifkan sepenuhnya, dia tidak akan bisa mematahkannya bahkan dengan sepuluh pedang ilahi. Mendengar apa yang dikatakan Udin, Johan benar-benar lega. Dia mengangguk sedikit dan berkata, aku akan memanggil orang-orang. Usai mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di meja arak, Udin menghisap rokoknya lama-lama, kemudian berkata, sepuluh garis keturunan leluhur. Di sisi lain, Mo dan yang lainnya langsung meninggalkan pasar Tao dan kembali ke alam semestauan. Saat ini, makhluk dewa keluarga Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Mo, apa maksudmu? Mo tiba-tiba berkata, jika kita bergabung dengan mereka, apa yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Para makhluk dewa tertegun sejenak. Benar, apa yang bisa mereka dapatkan? Sepuluh garis keturunan leluhur dibagi menjadi tiga pihak. Satu pihak hanya dapat memperoleh tiga. Mereka hanya dapat memperoleh satu. Satu garis keturunan leluhur. Memikirkan hal ini, ekspresi ketiga orang itu menjadi suram. Satu garis keturunan leluhur tidak berguna bagi mereka. Mo tiba-tiba bertanya, apa pendapat kalian tentang Sander? Keduanya memandang Mo. Lalu, makhluk dewa keluarga Zhao bertanya dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Mo berkata dengan lembut, orang ini bisa mendapatkan warisan guru, dia pasti bukan orang biasa. Jika dia memiliki sepuluh garis keturunan leluhur dan benda ilahi guru, kita tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Tapi, jika harus bagi dengan mereka, menurutku, kita tidak perlu mengambil risiko ini. Lalu, makhluk dewa keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam, kita menyerah. Kini, makhluk dewa keluarga Wang menggelengkan kepalanya. Maksudmu, Sander tidak sederhana. Jika hanya bisa kebagian satu garis keturunan leluhur pada akhirnya, tidak perlu mengambil risiko. Mo mengangguk sedikit. Ya, kita bisa menunggu dan melihat untuk saat ini. Karena pasar Tao dan keluarga Ki pasti bisa membeberkan lebih banyak hal tentang Sander, jadi kita bisa menontonnya saja. Kini, makhluk dewa keluarga Zhao berkata dengan suara yang dalam, tapi, bagaimana jika pasar Tao dan keluarga Ki berhasil? Mo tersenyum dan berkata, jika berhasil, biarkan saja. Kita hanya kehilangan satu garis keturunan leluhur, jadi apa bedanya? Lalu, makhluk dewa keluarga Wang juga mengangguk sedikit. Kalau berhasil, kita hanya akan kehilangan satu garis keturunan leluhur, tapi menurutku Sander tidak sesederhana itu. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Ketika kita melepaskan sedikit keserakahan dalam hati kita dan melihat Sander dari sudut pandang orang luar, tiba-tiba kita menyadari bahwa Sander memang luar biasa. Tidak perlu bicara yang lain hanya dengan fakta bahwa dia bisa mewarisi guru sudah membuktikan kehebatannya. Perlu diingat, bahkan wanita itu dan Sekte Suan pada masanya pun tidak berhasil mendapatkan warisan dari guru. Moe juga mengangguk sedikit. Pria ini masih sangat muda dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kita semua sudah meremehkannya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mentalitas mereka telah berubah setelah mereka memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pengepungan ini. Mereka makin merasa bahwa Sander tidak sederhana, sementara pasar tau serta keluarga Ki pasti akan menderita kerugian besar kali ini. Sebaliknya, mereka kini masih berharap kekuatan di belakang Sander cukup kuat untuk menghancurkan keluarga Ki dan pasar tau. Lalu, makhluk dewa keluarga Zhao mengangguk sedikit. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Moe mengangguk. Kita lihat saja nanti. Ketika Sander kembali ke pasar tau, dia tiba-tiba menemukan bahwa pasar tau sangat sepi hari ini. Tidak hanya itu, tidak ada satupun toko di seluruh pasar tau yang buka. Melihat adegan ini, Sander mengerutkan kening. Saat ini, dewa bumi di pagoda kecil tiba-tiba berkata, hati-hati. Sander melihat sekeliling, kemudian berkata sambil tersenyum, sepertinya mereka ingin mengambil tindakan di sini. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria tua berjalan tidak jauh dari situ. Udin masih merokok. Dia menatap Sander sambil berujar, kamu bisa memanggil seseorang. Sander sedikit bingung. Kenapa? Udin mengetuk batang rokok, lalu berkata, pasar tau dan keluarga Ki ingin bertarung dengan orang-orang di belakangmu. Bersambung